Selamat sore bagi mahasiswa yang menyimak video ini, semoga semua dalam keadaan sehat. Sampai jumpa kembali pada video ini untuk memaparkan chapter lanjutan dari mata punya kita. Saya akan memaparkan dalam bentuk PowerPoint bagai mereka. Topik kita kali ini adalah lingkungan budaya global dan kaitannya dengan perilaku konsumen. Poin-poin yang akan kita bahas dalam topik ini, yang pertama yaitu definisi dari budaya, Yang kedua adalah elemen-elemen kebudayaan, yang ketiga adalah perbandingan antar budaya, yang keempat kebudayaan dan kaitannya dengan bauran pemasaran, yang kelima adalah budaya organisasi, dan yang terakhir Global Customer Relationship Management atau CRM. Dalam perspektif pemasaran global, lingkungan kebudayaan penting untuk dua alasan. Alasan yang pertama adalah, Pemasar global secara konstan menghadapi isu yang membutuhkan pemikiran yang matang, berkaitan dengan sejauh mana budaya setempat dapat mempengaruhi bauran pemasaran dari suatu produk. Produk atau program promosi dan iklan yang tidak sesuai dengan kebudayaan setempat dapat mengakibatkan blunder bagi perusahaan. Blunder tersebut diantaranya adalah embarrassment atau kejadian memalukan, kemudian kehilangan konsumen, konsekuensi hukum, kehilangan kesempatan pasar, dan timbulnya biaya-biaya terkait dengan insiden tersebut, dan reputasi perusahaan dan citra merek yang tercoreng akibat insiden tersebut. Contohnya adalah saat Nike mengeluarkan aparel wanita yang terinspirasi dari tato suku Samoa. Permasalahannya adalah, tato yang digunakan dalam aparel wanita tersebut adalah tato yang khusus diperuntukkan bagi suku berjenis kelamin pria. Hal ini menimbulkan protes dari suku Samoa terkait dengan produk aparel wanita ini. Jadi insiden ini menimbulkan biaya bagi Nike, di mana mereka harus mengeluarkan dan melakukan aksi permintaan maaf terkait dengan insiden ini. Dan Nike juga kehilangan konsumen, dan mereka harus menarik produk aparel wanita ini untuk tidak menyinggung suku Samoa lebih lanjut. Dan reputasi dan juga merek Nike juga mendapatkan hal negatif dari hal ini, di mana konsumen menganggap Nike tidak sensitif terhadap kebudayaan-kebudayaan lokal. Kemudian alasan yang kedua adalah analisis terhadap lingkungan budaya seringnya dapat memberikan atau memberikan insight mengenai peluang pasar. Perusahaan yang mampu memahami atau mengenali kebudayaan lokal secara lebih baik dibandingkan dengan konsumennya, karena umumnya mereka mampu mendapatkan suatu keunggulan kompetitif. Contohnya adalah saat beberapa perusahaan pembuat daya per atau popok di Jepang, perusahaan ini mampu mencuri market share dari perusahaan pembuat popok terbesar, yaitu Procter & Gamble. Bagaimana caranya perusahaan Jepang ini mereka menjual popok yang lebih tipis dibandingkan dengan yang dijual oleh Procter & Gamble. Sehingga produk yang lebih tipis ini itu lebih sesuai dengan keinginan dari masyarakat Jepang atau ibu-ibu di Jepang. Mengapa? Karena rumah-rumah di Jepang umumnya memiliki ruang yang lebih kecil atau ukuran rumah Jepang lebih kecil umumnya dari rumah-rumah di Eropa dan Amerika. Sehingga popok dengan kemasan yang lebih kecil dan lebih ringkas lebih dapat muat di dalam rumah orang-orang Jepang yang secara umum lebih kecil dibandingkan dengan di Eropa dan di Amerika. Topik yang pertama adalah definisi dari budaya. Budaya adalah norma-norma yang disetujui secara kolektif yang dijadikan sebagai panduan hidup. Budaya ini membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lain dengan budaya berbeda. Aspek-aspek yang terkait dengan budaya yaitu kebudayaan dipelajari atau dalam kata lain kebudayaan tidak ditransmisikan melalui gen. Kemudian aspek yang kedua adalah kebudayaan terdiri atas beberapa bagian yang saling berkaitan. Contohnya adalah satu elemen kebudayaan katakanlah status sosial dari seseorang mempengaruhi bagian kebudayaan yang lain yaitu bahasa yang dipergunakan oleh orang dalam status sosial tersebut. Atau dengan kata lain, status sosial yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan bahasa yang dipergunakan oleh orang dalam status sosial yang berbeda tersebut. Kemudian aspek yang ketiga adalah kebudayaan digunakan secara bersama-sama oleh masing-masing individu sebagai bagian dari suatu komunitas. Materi berikutnya adalah elemen-elemen dari budaya. Elemen yang pertama adalah material life. Material life ini artinya adalah teknologi yang digunakan atau cara-cara yang dipergunakan untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang dan jasa oleh suatu masyarakat atau komunitas. Implikasi dari material life ini terhadap bauran pemasaran dari suatu produk. Contohnya yang pertama adalah di beberapa negara di luar Amerika Serikat, ruang pada rak supermarket itu sangat terbatas atau lebih kecil. Dan kulkas juga di negara di luar Amerika Serikat lebih kecil atau memiliki kapasitas yang lebih kecil dibandingkan kulkas di Amerika Serikat. Sebagai hasilnya atau implikasinya, penjual soft drink di luar Amerika Serikat menjual soft drink dalam ukuran 1 sampai dengan maksimal 1,5 liter dibandingkan dengan 2 liter soft drink yang umum dijual di Amerika Serikat. Akibat dari adanya atau keterbatasan dari ruang rak supermarket dan juga kulkas-kulkas yang lebih kecil di negara-negara di luar Amerika Serikat. Kemudian contoh yang kedua adalah di pasar negara Cina dan India, infrastruktur jalan di beberapa lokasi itu masih sangat primitif. Sehingga membuat proses distribusi produk menjadi sangat sulit. Contohnya di India, Coca-Cola mempergunakan kendaraan roda tiga untuk mendistribusikan Coca-Cola ke kios-kios yang berlokasi di jalan-jalan yang sempit. Tentunya kendaraan roda tiga ini tidak akan ditemui di negara-negara maju seperti di Amerika ataupun di Eropa untuk mendistribusikan Coca-Cola. Elemen budaya yang kedua adalah bahasa. Bahasa terdiri atas bahasa lisan dan silent language atau dalam kata lain bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang pantas dalam suatu kebudayaan belum tentu dianggap pantas juga di kebudayaan lain. Hal ini menjadi pertimbangan para pemasar dalam merancang strategi komunikasi pemasarannya di budaya yang berbeda. Blender bahasa sering terjadi karena terjemahan yang kurang tepat dari iklan, slogan, atau label produk. Contohnya, Toshiba pernah memiliki jingle iklan di Cina yang berbunyi Toshiba, Toshiba. Sayangnya dalam bahasa Mandarin, Toshiba terdengar seperti Tochuba yang artinya ayo kita curi itu. Sehingga, Toshiba perlu melakukan penyesuaian untuk memperbaiki mistranslation ini. Translasi atau terjemahan yang kurang tepat dapat memberikan image bahwa perusahaan kurang peduli terhadap konsumennya di negara lain. Beberapa teknik yang dapat dipergunakan untuk dapat menghasilkan terjemahan yang baik terdapat beberapa. Salah satunya adalah back translation. Contoh dari back translation ini adalah katakanlah suatu perusahaan asing, multinasional, ingin mengembangkan iklan untuk pasar Indonesia. Yang mereka lakukan pertama adalah merekrut satu orang natif Indonesia untuk menerjemahkan naskah asli iklan berbahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian merekrut seorang native speaker bahasa Inggris untuk menerjemahkan naskah iklan dalam bahasa Indonesia tadi ke dalam bahasa Inggris. Hasil terjemahan bahasa Inggris ini kemudian dibandingkan dengan naskah aslinya. Kemudian perbedaan antara kedua versi ini kemudian didiskusikan sehingga mencapai konsensus atas terjemahan yang benar-benar tepat. Kemudian label multilingual atau label dalam dua atau beberapa bahasa cukup umum digunakan. Ini hal ini untuk mengurangi biaya modifikasi apabila melakukan terjemahan pada label di masing-masing negara. Ini dengan label multilingual atau label dalam beberapa bahasa, produk ini dapat dipasarkan di beberapa negara sekaligus. Kemudian dalam pasar yang ukurannya cukup besar, pemasar menghadapi suatu isu atau mereka memutuskan apakah untuk tetap mempergunakan nama merek asli atau memodifikasi nama merek agar dapat mempresentasikan identitas lokal. Contohnya adalah saat Hewlett Packard atau HP memasuki pasar Cina, mereka mengadopsi bahasa Cina untuk merepresentasikan mereknya. Yaitu dari Hewlett Packard diubah menjadi Hui Pu. Dimana Hui dalam bahasa Cina berarti kebaikan dan Pu berarti universal. Merek Hui Pu di Cina kemudian diterima dengan baik oleh konsumen di pasar tersebut. Elemen budaya yang ketiga adalah interaksi sosial. Terdapat tiga jenis grup reference dalam interaksi sosial. Yang pertama adalah membership group. Membership group adalah kelompok di mana seseorang menjadi bagiannya. Kemudian yang kedua adalah anticipatory groups. Dimana kelompok ini merupakan kelompok yang ingin, seseorang ingin menjadi bagiannya. Kemudian yang ketiga adalah dissociative groups. Kelompok ini adalah kelompok yang dimana seseorang tidak ingin menjadi bagiannya. Reference group ini umumnya sangat berpengaruh untuk produk-produk konsumen yang tampak secara sosial. Contohnya adalah produk-produk yang mencerminkan status atau barang-barang mewah. Sehingga program komunikasi atau iklan dari barang-barang mewah dan produk-produk yang ada kaitannya dengan status sosial umumnya mempergunakan anticipatory groups sebagai materi iklannya. Kemana konsumen ingin menjadi bagian kelompok tersebut dan kelompok tersebut akan mempergunakan atau merepresentasikan produk-produk mewah ini dan juga produk-produk berstatus sosial ini. Implikasi dari interaksi sosial dalam bawa orang pemasaran contohnya adalah saat Allied Domek mensponsori program tari di MTV Network Asia yang disebut dengan Party Zone Mixing with Kalua. Jadi, motivasi utama dari sponsorship ini adalah remaja di Asia, mereka melihat MTV sebagai trendsetter dan cerminan dari gaya hidup mereka. Elemen budaya yang keempat adalah estetika. Di Asia Pasifik, estetika ditentukan oleh tiga prinsip. Yang pertama adalah kompleksitas dan dekorasi yang terdiri atas berbagai macam bentuk dan juga warna. Kemudian, harmoni dan alam seperti image atau gambar pepohonan, gunung, dan juga bunga. Estetika memainkan peranan yang penting dalam merancang visual produk. Termasuk di dalamnya komponen seperti merancang packaging dan juga logo. Dalam kebudayaan Cina, merah dipersepsikan sebagai warna keberuntungan. Sehingga, saat Olimpiade Beijing 2008, banyak perusahaan multinasional yang memberikan sentuhan warna merah dalam merknya. Bahkan, Pepsi mengubah warna biru yang menjadi ciri khasnya menjadi merah dalam occasion Olimpiade tersebut. Di Jepang, warna-warna pastel yang mencerminkan kelembutan dan juga harmoni lebih digemari dibandingkan dengan warna-warna yang cerah dan tajam. Sehingga, penting untuk memahami bagaimana warna dan bentuk dari suatu packaging, produk, atau merek dipersepsikan di suatu kebudayaan. Dengan pewarnaan dan bentuk yang tepat, suatu produk dapat diterima dengan baik di suatu kebudayaan, Sehingga, meningkatkan awareness dan juga meningkatkan minat beli konsumen terhadap produk tersebut. Elemen budaya yang berikutnya adalah agama. Saat agama menjadi bagian penting dari kehidupan konsumen, maka perusahaan perlu mengakomodirnya dalam bauran pemasaran. Contohnya, bagi GlaxoSmithKline, mendapatkan sertifikasi halal untuk produk ribena dan lukusidnya merupakan langkah yang penting untuk memperoleh penerimaan di pasar yang mayoritas muslim. Tabu dalam suatu kepercayaan juga sering memaksa perusahaan untuk mengadaptasi bauran pemasarannya. Contohnya, saat mendesain suatu mainan, storybook rinds, yang ditujukan kepada pasaran anak-anak Turki, Fisher Price memperoleh kesulitan. Dimana, mainan yang menampilkan puisi tradisional Turki, yang diilustrasikan dengan seekor babi, ini mendapat suatu penolakan atau penerimaan yang kurang baik, karena babi dianggap kurang pantas dalam perspektif negara muslim. Fisher Price kemudian mengganti ilustrasi babi tersebut menjadi seekor kucing. Kemudian, contoh lainnya, Disney memutuskan untuk menggeser angle dari pintu masuk Hong Kong Disney lainnya 12 derajat setelah berkonsultasi dengan ahli Chinese Feng Shui. Contoh implikasi lain adalah tidak adanya tombol nomor 4 di dalam lift, dan juga tidak ada lantai 4 di dalam bangunan di China, karena angka 4 dianggap merepresentasikan kesialan. Dan ballroom juga dibangun exactly dengan ukuran 888 meter persegi, karena 8 merepresentasikan kemakmuran di dalam kebudayaan China. Dan perusahaan multinasional di China juga melakukan ritual membakar dupa saat mereka menyelesaikan konstruksi bangunan ataupun kantor. Di Bali juga terjadi hal serupa, di mana perusahaan lokal, tidak hanya perusahaan lokal, tapi juga perusahaan multinasional, saat mereka meresmikan kantor baru atau selesai menyelesaikan bangunan, mereka umumnya melakukan upacara pemelas pasan. Agama juga membentuk kalender-kalender liburan di banyak negara. Contohnya, di banyak negara di Eropa, hari St. Nicholas yang jatuh pada tanggal 6 Desember, merupakan momen utama bagi perusahaan mainan dan permen untuk memasarkan produknya. Kemudian, bulan suci Ramadan juga menjadi momen yang semakin terkomersialisasi. Di beberapa negara muslim, Coca-Cola mendekorasi botol Coca-Cola-nya dengan gambar bulan sabit dan juga bintang, yang merupakan simbol agama Islam selama periode Ramadan ini. Kemudian, Haspapis, merek sepatu dari Amerika, kehilangan pangsa pasarnya di Malaysia saat konsumen mengetahui bahwa sepatunya mengandung kulit babi. Karena Malaysia merupakan pasar dengan mayoritas konsumen muslim yang menganggap atau memandang babi merupakan binatang yang kurang pantas. Elemen budaya yang berikutnya adalah pendidikan. Terdapat dua aspek pendidikan yang penting bagi pemasar internasional, yaitu tingkat pendidikan dan juga kualitas pendidikan. Tingkat pendidikan sangat bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya. Indikator yang cukup kuat merepresentasikan tingkat pendidikan di satu negara adalah tingkat buta huruf di negara tersebut. Di negara-negara dengan tingkat buta huruf yang cukup tinggi, pemasar perlu lebih berhati-hati dalam merancang label produknya, dalam merancang iklan cetak, dan dalam merancang survei dalam riset pemasarannya. Contohnya adalah saat suatu perusahaan produsen makanan bayi, mereka memperoleh penjualan yang sangat sedikit atau sangat kurang baik di Afrika akibat label dari produk yang dipergunakan. Label produk menampilkan gambar bayi, ditanggapi secara salah oleh masyarakat lokal yang berpikir bahwa produk tersebut mengandung bayi yang dicincang. Seperti itu. Jadi ini akibat dari tingkat buta huruf yang cukup tinggi, sehingga konsumen kurang mampu untuk membaca dan memahami apa yang tertulis di dalam label. Sehingga penting bagi pemasar untuk memperhatikan bagaimana labeling dan iklan cetaknya di negara-negara dengan tingkat buta huruf yang cukup tinggi. Topik bahasan berikutnya adalah perbandingan antar budaya. Dalam hal ini kita akan membahas perbandingan antara budaya konteks tinggi dan budaya konteks rendah. Dalam budaya konteks tinggi, interpretasi pesan sangat bergantung pada isyarat-isyarat yang bersifat kontekstual. Pesan sangat jarang dibuat eksplisit dan lebih banyak bersifat implisit. Apa yang tidak dikatakan seringnya lebih penting daripada apa yang dikatakan. Contohnya, saat seseorang ingin menyetujui sesuatu, orang tersebut seringnya tidak mengatakan iya secara eksplisit, namun menyampaikan hal-hal lain yang merepresentasikan persetujuannya. Dan, jika seseorang mengatakan iya sekalipun, hal itu belum tentu berarti iya. Ini sangat tergantung dari bagaimana seseorang menyampaikan kata iya tersebut dalam konteks apa. Contoh dari komunitas atau negara-negara dengan budaya konteks tinggi adalah umumnya budaya-budaya konfusien, yaitu China, Korea, Jepang, dan juga Amerika Latin. Sebaliknya, dalam budaya konteks rendah, cara komunikasinya sangat jelas. Jadi, apa yang mereka maksud, akan mereka katakan. Atau apa yang mereka katakan, benar-benar mencerminkan apa yang mereka maksud. Di dalam budaya konteks rendah, tidak terdapat isyarat-isyarat kontekstual dalam komunikasi. Pesan yang disampaikan cenderung sangat eksplisit. Negara-negara dengan budaya konteks rendah, contohnya adalah Amerika Serikat, negara-negara Skandinavia, dan Jerman. Dalam area pemasaran internasional, perbedaan antara budaya konteks tinggi dan rendah menjadi sangat penting. Contohnya, dalam aspek personal selling, perusahaan-perusahaan di Amerika umumnya merotasi tenaga penjualannya antar teritori. Namun, di negara-negara dengan kebudayaan konteks tinggi, di mana trust atau kepercayaan, dan juga kedekatan antara klien dengan tenaga penjualan memainkan peran yang penting, perusahaan-perusahaan di negara konteks tinggi sangat jarang merotasi tenaga penjualannya. Kemudian, pada bidang periklanan internasional, promosi-promosi pemasaran atau kampanye kepannya pemasaran yang dikembangkan dengan menyesuaikan dengan budaya konteks tinggi cenderung menjadi tidak efektif saat digunakan atau ditayangkan di negara-negara dengan konteks rendah. Iklan-iklan di negara berkonteks rendah umumnya sangat eksplisit dan pesan-pesan yang disampaikan umumnya menyampaikan secara jelas mengenai spesifikasi dan manfaat produk. Namun, iklan-iklan tersebut menjadi kurang efektif di negara dengan konteks tinggi, di mana iklan di negara konteks tinggi lebih sering mempergunakan suatu cerita atau alur kisah dalam mengiklankan produknya. Sedikit sekali kata-kata yang dimasukkan di dalam iklan. Dan kisah dan alur cerita yang dipergunakan dalam iklan seringnya merepresentasikan pesan dari suatu merek atau pesan yang ingin disampaikan oleh produk tersebut. Bahasan berikutnya dalam perbandingan antarbudaya, yaitu skema klasifikasi host state. Host state mengklasifikasikan beberapa budaya mempergunakan lima indikator. Indikator yang pertama adalah power distance. Power distance adalah sejauh mana perbedaan derajat antara orang dianggap sebagai sesuatu yang dapat diterima. Komunitas atau masyarakat dengan power distance yang tinggi dapat mentoleransi adanya perbedaan yang cukup besar. Perbedaan sosial yang cukup besar antar orang. Simbol-simbol status memainkan peranan yang penting dalam komunitas ini. Dan pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang disegani dan memberikan instruksi-instruksi yang cukup tegas. Kemudian dalam komunitas low power distance atau dengan power distance yang rendah, masyarakat ini cenderung lebih egalitarian. Orang-orang yang berkuasa dalam komunitas dengan power distance unda, mereka cenderung berusaha untuk berbaur dan terlihat tidak begitu berkuasa. Dimensi yang kedua dalam skema klasifikasi budaya oleh host state adalah uncertainty avoidance atau kecenderungan untuk menghindari ketidakpastian. Jadi artinya adalah sejauh mana orang-orang dalam suatu budaya merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan bergantung pada berbagai mekanisme untuk mengurangi ketidakpastian tersebut. Contoh-contoh negara yang memiliki skor uncertainty avoidance yang tinggi atau sangat menghindari ketidakpastian adalah Yunani, Portugal, Jepang, Perancis, dan Spanyol. Konsumen-konsumen di negara tersebut sangat menghargai hal-hal yang alami. Implikasinya adalah suatu perusahaan British yang bernama LAS merupakan contoh dari perusahaan yang memahami keinginan tersebut. Jadi LAS menjual kosmetik yang natural atau arami dengan motto as natural as beauty gets. Jadi semua produk dijual dengan mencantumkan tanggal expiry dan LAS menjadi sangat sukses di Jepang negara dengan tingkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi. Dimensi yang ketiga adalah individualism yaitu tingkatan sejauh mana seseorang memilih untuk bertindak secara individu dibandingkan dengan bertindak secara kolektif atau sebagai anggota kelompok. Negara-negara dengan ciri khas individualis adalah Amerika, Australia, dan Inggris. Negara-negara yang bersifat kolektif atau menjejung tinggi kolektifisme adalah Korea Selatan, Taiwan, Indonesia, dan Venezuela. Implikasinya adalah iklan-iklan di negara-negara individualis cenderung menampilkan tindakan-tindakan individu. Sebaliknya, iklan yang lebih efektif di negara-negara yang bersifat kolektif cenderung menampilkan iklan dengan yang mengedepankan kebersamaan. Kemudian, dimensi yang keempat dari skema klasifikasi Hope State adalah maskuliniti. Maskuliniti adalah suatu sifat yang mengedepankan pentingnya nilai-nilai kelaki-lakian seperti asertif, status, kesuksesan, semangat kompetisi, dan juga pencapaian dibandingkan dengan nilai-nilai female atau feminis seperti orientasi terhadap manusia, solidaritas, dan kualitas hidup. Jepang merupakan komunitas yang sangat maskulin. Negara lain yang juga memiliki skor tinggi dalam hal maskuliniti adalah Austria, Itali, dan Meksiko. kebaliknya, Thailand, Chile, Netherlands, dan juga Sweden adalah negara-negara dengan skor maskuliniti yang rendah atau dapat dikarenakan negara-negara dengan budaya feminis. Barang-barang mewah umumnya digunakan untuk merepresentasikan kesuksesan seseorang. Barang-barang mewah ini sangat menarik bagi orang-orang dalam kebudayaan maskulin dibandingkan dengan orang-orang dalam budaya feminin. Ditemukan dalam suatu studi bahwa semakin maskulin suatu budaya sangat berpengaruh atau berkorelasi positif dengan kepemilikan barang-barang mahal seperti jam mahal, perhiasan, dan setelan mahal. Dimensi kelima dari skema klasifikasi budaya Hofstede adalah long-termisme. Jadi orang-orang yang berorientasi jangka panjang cenderung memiliki nilai-nilai yang berpusat pada masa depan seperti budaya berhemat dan juga kerja keras. Hal ini berimplikasi pada pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. umumnya di negara-negara dengan long-termisme yang tinggi perusahaan memberikan insentif bagi karyawannya yang bersifat jangka panjang contohnya saham dan sebaliknya dalam kebudayaan dengan nilai long-termisme yang rendah insentif yang lebih efektif adalah insentif yang bersifat jangka pendek kemudian terkait dengan penugasan manajer di negara-negara yang berbeda dengan budaya yang berbeda perusahaan dapat mengandalkan beberapa teknik untuk menyiapkan manajernya untuk bertugas di negara dengan budaya yang berbeda dengan budaya di negara asalnya sehingga tidak terjadi culture shock teknik-teknik tersebut adalah masa tinggal yang lama sebelum dia memulai waktu tugasnya kemudian training-training seperti training bahasa dan juga training budaya menjadi hal yang umum dilakukan untuk meningkatkan pemahaman manajer terhadap budaya negara tujuan yang akan ditugaskan nantinya training tidak hanya ditujukan bagi manajer namun training budaya dan juga bahasa umumnya juga diberikan kepada keluarganya karena keberhasilan manajer untuk berkinerja di satu negara dengan budaya yang berbeda tidak hanya tergantung dari kemampuan manajer tersebut untuk beradaptasi namun juga kemampuan keluarganya untuk beradaptasi dengan budaya lokal tempat mereka bertugas topik bahasan berikutnya adalah kaitan antara budaya dan bauran pemasaran pertama kita akan membahas bagaimana budaya mempengaruhi kebijakan produk contohnya adalah serial powerpuff girl yang merupakan acara karate superhero yang ditanyakan oleh cartoon network yang memiliki banyak penggemar di kalangan anak-anak Amerika saat serial ini ditayangkan di Jepang serial ini gagal total untuk dapat meningkatkan daya tarik dari serial ini cartoon network kemudian memutuskan untuk merubah karakter-karakter dalam serial ini mereka mengajak Tui yang merupakan rumah animasi asal Jepang untuk mendampingi membantu dalam perubahan ini karakter-karakter dalam Powerpuff Girl yaitu Blossom Buttercup dan Bubbles diberikan nama-nama Jepang dan juga pakaian-pakaian yang lebih realistik dalam pandangan anak-anak Jepang yaitu Rock Mini dan juga Ikat Pinggang dan karakter ini juga diberikan kehidupan ala anak-anak SMP Jepang karena anak-anak Jepang lebih menyukai plot yang lebih naratif serial ini dibuat lebih panjang yaitu 15 hingga 20 menit dibandingkan dengan di Amerika Serikat yaitu 7 sampai 11 menit serial ini di Jepang juga menampilkan tema-tema yang sesuai dengan ekspektasi dari anak-anak perempuan Jepang yaitu tema-tema mengenai cinta dan juga penerimaan terhadap orang-orang yang berbeda dari orang-orang pada umumnya contoh contoh lainnya adalah Dunkin Donuts Taiwan yang menawarkan cita rasa lokal seperti green tea dan honeydew melon Dunkin Donuts Taiwan juga menurunkan kadar gula karena orang-orang Asia memiliki preferensi rasa manis yang lebih rendah contoh lain adalah Kit Kat yang sangat populer di kalangan murid-murid di Jepang terutama pada momen-momen ujian hal ini dikarenakan nama dari coklat yang dibuat oleh Nestle ini sangat mirip dengan ekspresi dalam bahasa Jepang yaitu Kitokatsu jadi kalimat ini digunakan oleh para murid untuk mendoakan teman-temannya semoga beruntung dalam ujian atau rasa ini dapat diterjemahkan menjadi seperti saya harap kamu akan menang jadi sering juga orang tua orang tua di Jepang membelikan anak-anaknya Kit Kat sebagai suatu jimat keberuntungan dalam masa ujian norma-norma budaya kadang dapat membuka peluang untuk mengembangkan produk baru contohnya di sebagian di sebagian negara Asia kulit yang terang atau putih diasosiasikan dengan nilai-nilai positif yang berkaitan dengan kecantikan kelas sosial dan juga gaya hidup kelas atas sebaliknya kulit gelap dikaitkan dengan kerja kasar di India pasar untuk produk pemutih kulit telah meningkat dalam rata-rata 20% per tahun fenomena yang sama juga terjadi di Indonesia perusahaan-perusahaan multinasional seperti Unilever Avon dan Bayer's Dove mereka memperoleh keuntungan yang cukup besar dari hasil memasarkan produk pemutih kulit ini contoh lainnya di Vietnam Unilever menyesuaikan produknya untuk mencerminkan budaya lokal dimana versi Vietnam dari sampo sun silk menyertakan ekstrak dari suatu biji yang dikenal sebagai boket yang digunakan oleh wanita-wanita Vietnam untuk merawat rambutnya yang panjang agar tetap hitam dan bersinar jika di Indonesia terdapat sun silk orang aring dan juga di negara-negara dengan mayoritas muslim perusahaan multinasional mereka mengembangkan sampo yang dikhususkan untuk wanita berhijab yang membuat rambut terasa segar dan nyaman walaupun ditutup oleh hijab bahasan berikutnya adalah bagaimana budaya mempengaruhi kebijakan harga contoh yang pertama adalah di negara-negara barat harga yang tinggi sering dipergunakan sebagai sinyal atas kualitas yang premium untuk banyak kategori produk asumsi tersebut juga terjadi di negara berkembang contohnya perusahaan multinasional farmasi yaitu Pfizer memperoleh manfaat dari asumsi di negara berkembang bahwa obat-obat patent layak dibayar jauh lebih mahal karena persepsi bahwa obat-obat jenerik kurang aman dan kurang efektif contoh yang kedua di budaya China seperti Hong Kong price point atau poin harga yang sering digunakan berakhir dengan angka 8 bukan dengan angka 9 seperti contohnya jika di negara barat harga yang ditetapkan adalah Rp7.999 di China umumnya mempergunakan price point yang berakhiran 8 yaitu Rp7.888 karena dalam budaya China angka 8 diasosiasikan dengan keberuntungan dan juga kemakmuran berikutnya adalah bagaimana budaya mempengaruhi kebijakan distribusi contoh yang pertama adalah Walmart yang mengalami kesulitan di pasar Jerman pasar Jerman adalah pasar yang cukup sulit ditembus oleh mega retailer seperti Walmart belanjaan yang dibantu dimasukkan ke tas belanja oleh staff merupakan hal yang kurang lazim bagi konsumen di Jerman karena mereka tidak menyukai orang asing untuk menghandle belanjaan mereka di Jerman toko yang lebih populer adalah toko yang berukuran medium seperti Aldi dan Lidl dan toko-toko yang berukuran mega seperti Walmart kurang populer contoh yang kedua adalah Dell dimana Dell terpaksa harus bertransisi ke metode retail tradisional dengan membuka toko retailnya sendiri untuk menjual produk-produknya di Cina dimana komunikasi face-to-face sangat penting saat menjual atau membeli komputer Dell harus merubah model direct salesnya atau penjualan melalui internetnya berubah menjadi menjual komputer melalui outlet GOM yaitu outlet retail elektronik terbesar di Cina kemudian contohnya ketiga di banyak kota-kota di negara berkembang McDonald's menawarkan jasa delivery modal ini sesuai untuk kota-kota dengan tingkat kemacetan yang tinggi dimana upah tenaga kerja cenderung rendah sehingga biaya delivery menjadi cukup murah untuk dapat dibeli atau dibayar oleh konsumen-konsumen bahasan berikutnya adalah bagaimana budaya mempengaruhi kebijakan promosi kalender kebudayaan suatu negara sering menciptakan peluang pemasaran contohnya adalah pada saat momen tahun baru Cina dan Ramadan perusahaan-perusahaan umumnya memodifikasikan mereka sehingga bertemakan tahun baru Cina dan bertemakan Ramadan selain itu slogan dan logo mereka dan juga packaging seringnya juga disesuaikan untuk menyesuaikan dengan tema-tema Chinese New Year dan juga Ramadan kemudian yang kedua adalah bagaimana konsumen memproses komunikasi pemasaran pemasaran seringnya bergantung atau dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya suatu penelitian menemukan bahwa konsumen-konsumen di Amerika Utara lebih dipengaruhi oleh informasi yang bersifat promosi yaitu menampilkan manfaat-manfaat yang akan diperoleh jika mengkonsumsi produk tersebut sementara di Cina konsumen lebih dipengaruhi oleh pesan-pesan yang bersifat prevention atau pencegahan dimana pesan yang disampaikan adalah masalah-masalah yang dapat mereka hindari jika mereka mengkonsumsi produk tersebut sehingga strategi komunikasi pemasaran disesuaikan dengan budaya setempat agar lebih efektif dalam menjangkau konsumen yang ketiga dalam hal iklan konsumen Cina lebih menyukai semangat-semangat kolektifis sementara konsumen Amerika lebih menyukai iklan-iklan yang bertemakan individual bahasan berikutnya adalah budaya organisasi budaya organisasi atau budaya perusahaan adalah asumsi nilai dan kepercayaan yang disetujui secara bersama-sama yang mempengaruhi bagaimana orang-orang dalam organisasi berperilaku nilai-nilai yang disetujui bersama ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap orang-orang di dalam organisasi dan mempengaruhi bagaimana mereka berpakaian bagaimana mereka bertindak dan juga bagaimana mereka melakukan pekerjaan mereka setiap organisasi atau perusahaan mengembangkan dan memelihara budaya yang khas yang memberikan panduan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sebagai anggota dari organisasi tersebut terdapat beberapa tipe dari budaya organisasi yang dapat dilihat pada gambar terdapat empat kuadran di mana kuadran atas memiliki proses organik yaitu lebih menekankan pada fleksibilitas dan spontanitas sementara kuadran di bawah memiliki proses yang bersifat mekanis yaitu mengedepankan kontrol dan keteraturan serta stabilitas sementara kuadran di sebelah kiri memiliki sifat internal maintenance yaitu menekankan pada aktivitas yang lancar dan integrasi yang lancar sementara kuadran di sebelah kanan bersifat external positioning yang menekankan pada kompetisi dan diferensiasi pada kuadran satu tipe organisasi disebut dengan tipe organisasi klan dimana atribut yang dominan adalah kohesivitas partisipasi dan juga teamwork penekanan strategi adalah ke arah pengembangan sumber daya manusia komitmen dan moral pada kuadran kedua adalah tipe adokrasi dimana atribut yang dominan adalah sifat kewirausahaan kreativitas dan adaptabilitas penekanan strategi yaitu ke arah inovasi pertumbuhan dan juga eksplorasi sumber daya sumber daya baru pada kuadran ketiga disebut tipe hirarki dimana atribut yang dominan adalah peraturan dan juga kesamaan dimana penekanan strategi adalah ke arah stabilitas predictabilitas dan juga operasi yang lancar terakhir kuadran keempat disebut dengan tipe pasar atribut yang dominan adalah semangat kompetisi dan pencapaian tujuan dimana penekanan strategi menuju ke keunggulan kompetitif dan juga superioritas dalam hal penguasaan pasar budaya organisasi antar perusahaan dapat sangat berbeda budaya perusahaan seringnya dipengaruhi oleh budaya negara tersebut disini kita akan membahas bagaimana kuatnya organisasi atau budaya organisasi mempengaruhi bagaimana pekerja-pekerja mereka bertindak dan melakukan pekerjaan mereka contoh yang pertama adalah Hyundai produsen mobil dari Korea yang membuka cabang di Amerika mengalami kesulitan manajemen alasan dari eksodus pekerja-pekerja di cabang Amerika ini adalah karena pekerja-pekerja dari Amerika sangat tidak menyukai gaya manajemen Hyundai yang authoritarian dimana sangat sedikit toleransi untuk perbedaan pendapat dan gaya manajemen yang tidak partisipatif contoh yang kedua adalah Daimler Chrysler yang merupakan merger antara Daimler dan Chrysler mereka mengalami periode merger yang cukup sulit karena adanya bentrokan budaya antara kedua perusahaan Daimler memiliki budaya perusahaan yang lebih birokratis dan formal sementara Chrysler memiliki budaya yang lebih spontaneous sehingga manajer-manajer Jerman dari Daimler berusaha untuk melakukan pekerjaan dengan cara yang lebih tidak formal dibandingkan dengan cara mereka pada umumnya dibawah pengaruh dari Chrysler yang merupakan perusahaan asal Amerika karena ketidak cocokan budaya ini berlangsung terus-menerus dan tidak dapat diselesaikan Daimler kemudian menjual Chrysler ke Cerberus Capital Management sebuah perusahaan investasi swasta dengan harga 6 miliar dolar topik bahasan berikutnya adalah Global Customer Relationship Management atau CRM CRM atau Pemasaran Berbasiskan Database Merupakan strategi untuk mengelola interaksi antara perusahaan dan konsumennya dengan tujuan untuk mempertahankan pelanggan dalam jangka panjang dan juga untuk memuaskan pelanggan dengan menjadi customer fokus Fasa yang pertama adalah akuisisi customer atau memperoleh customer yang terdiri atas evaluasi prospek manajemen akuisisi dan juga recovery atau memperoleh kembali konsumen lama konsumen lama yang berpindah brand atau konsumen lama yang sudah tidak aktif Fase yang kedua berfokus pada retensi aspek-aspek yang kritikal disini termasuk pada evaluasi konsumen manajemen pengelolaan komplain manajemen komplain ini penting untuk menjaga agar konsumen tidak puas untuk dapat diatasi masalahnya sehingga tidak berpindah ke perusahaan kompetitor yang ketiga adalah mekanisme retensi termasuk di dalamnya adalah program loyalty yang sudah pernah kita bahas di mata kuliah manajemen pemasaran mana program loyalty umumnya berbentuk member card atau keanggotaan yang memberikan berbagai reward bagi konsumennya yang melakukan transaksi secara reguler atau terus-menerus dengan perusahaan insentif tetap berupa poin yang dapat ditukarkan ataupun merchandise-merchandise lain yang dapat diperoleh oleh konsumen mekanisme lain adalah upselling dimana perusahaan mencoba untuk menjual item dengan profit margin yang lebih tinggi kepada konsumen contohnya adalah bagaimana hotel mencoba untuk mendorong konsumennya yang biasanya memesan di kamar superior untuk memesan kamar deluxe di kesempatan lain kemudian mekanisme lain adalah cross-selling yang artinya dimana perusahaan mencoba untuk menjual produk lainnya kepada konsumen yang masih di dalam portfolio contohnya adalah bagaimana suatu perusahaan yang memiliki database konsumen bahwa satu konsumen sudah membeli sepatu dengan warna tertentu kemudian mereka dalam beberapa hari atau minggu kemudian mengirimkan notifikasi atau email yang berisi tawaran mengenai pakaian dengan warna senada dengan sepatu yang sudah dibeli jadi ini disebut dengan cross-selling dimana perusahaan berusaha menawarkan produk lain di dalam portfolio kepada konsumen dan yang terakhir adalah pengelolaan referral ini dimaksud untuk mendorong konsumen menulis review review positif berkaitan dengan produk perusahaan biasanya konsumen diberikan insentif untuk menulis review yang bersifat positif review ini kemudian ditampilkan di website perusahaan atau di situs review yang lain bahan berikutnya adalah faktor-faktor yang mendorong dilakukannya CRM alasan yang pertama adalah loyalitas konsumen yang semakin menurun yang memberikan tekanan pada perusahaan untuk semakin meningkatkan program retensi konsumennya alasan yang kedua adalah konsumen yang semakin demanding yang menginginkan produk dan layanan yang terpersonalisasi alasan yang ketiga adalah segmen pasar yang sangat berbeda atau terdiferensiasi segmen market yang berbeda juga memerlukan pemasaran yang berbeda dan dalam kasus yang ekstrim one-on-one marketing atau pemasaran untuk masing-masing konsumen berbeda hal ini mungkin dilakukan mempergunakan database marketing yang mencatat histori transaksi dari masing-masing konsumen dengan perusahaan data histori ini kemudian dapat dipelajari untuk memahami preferensi konsumen untuk itu dari data ini one-on-one marketing dapat dilakukan karena preferensi masing-masing konsumen telah dapat diketahui alasan yang keempat adalah keberadaan dari internet yang memungkinkan komunikasi yang semakin intens dan pemasaran yang interaktif dengan konsumen manfaat yang diperoleh oleh perusahaan dari aktivitas CRM adalah yang pertama pemahaman yang lebih baik atas ekspektasi dan perilaku konsumen pengetahuan ini memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan strategi komunikasi yang terdiferensiasi tujuan dari CRM adalah untuk dapat menawarkan produk dan layanan yang sesuai terhadap konsumen pada waktu yang tepat dan mempergunakan distribusi atau seluruh distribusi yang tepat dan manfaat yang kedua adalah database konsumen dapat memfasilitasi kampanye direct mail atau program pemasaran di mana pemasar dapat mengirimkan konten-konten atau pesan pemasaran melalui email ke masing-masing konsumen tentunya dengan pesan yang berbeda-beda sesuai dengan preferensi konsumen jadi data preferensi konsumen diperoleh dari database yang telah dijelaskan sebelumnya dalam kondisi ini CRM melalui direct mailing campaign merupakan alternatif yang lebih ekonomis dibandingkan dengan beriklan di media masa dan menargetkan konsumen secara luas dimana metode ini kurang relevan dengan kebutuhan masing-masing konsumen dan juga berbiaya lebih tinggi dibandingkan dengan direct mailing campaign demikian saparan saya pada chapter ini semoga dapat dipahami dengan baik dan diterima dengan baik kita berjumpa kembali di video berikutnya terima kasih atas atensinya dan selamat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih